Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Sekarang saya sedang berada di depan markasnya komunitas Senabung Indonesia Atau Sedekah Nasi Bungkus Indonesia Nah kita akan tanya-tanya apa sih Senabung itu Dan apa sih kegiatannya Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam Biar kita cari tahu lebih banyak lagi Mari ikuti saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat mas Alhamdulillah Ya sekarang saya sudah berada di kantornya Senabung Senabung Indonesia Nah disini sudah ada mas Ilham dan mas Eko Ini kita mau tanya-tanya langsung Nanti setelah tanya-tanya disini Setelah kita ngomong disini Saya diajak untuk distribusi ini nih Atau bagi-bagi Nasi Bungkusnya nih Nanti kita tolong kasih Nah Mas saya mau nanya Apa sih Senabung 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 Indonesia itu adalah Lembaga kemanusiaan profesional Yang bergerak di dalam bidang sosial Kemanusiaan dan keagamaan Nah program utama kita itu Sedekah Nasi Bungkus Nah kita juga ada program Yang perlu bagi sembako Pakaian layak pakai Wakaf Al-Quran Wakaf air Dan bantuan kesulitan ekonomi Pendidikan Dan kalau orang ada yang terkena penyakit Insya Allah kita akan bisa bantu Kesehatan Kesehatan itu Nah itu ide awalnya ceritanya itu gimana Ada senabung di sini tuh Awalnya sebenarnya sih sama temen saya Yang namanya Robi itu ya Memberikan sesuatu tuh yang bermanfaat Untuk orang lain Bukan hanya untuk diri saya sendiri Karena apa yang dibilang Rasul kan Amalan sunnah yang paling dicintai itu Memberi salam dan memberi makan Untuk orang yang dikenal Atau yang tidak dikenal Akhirnya Bersering berjalankan waktu kan Robi Kayak misalnya Ada channel gitu Senabung 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 ini kan udah banyak Senabung Depok Senabung Cirebon Akhirnya Nawarin lah Bikin kayak gitu Senabung Akhirnya kita izin Ke orang pusatnya tuh Senabung di Cirebon Akhirnya Kita bikin lah Senabung Jakarta Awalnya kita Berdua tuh Nah Kita ajak temen-temen kita Temen-temen yang udah ngaji lah Udah Udah Di sekitaran lingkungan Temen-temen sekolah Kayak gitu Kita lihat Eko Yang lain-lain Ya gitu Nah Dari situ ya Kita awalnya sih Paling cuma 30 Berapa 25 Dikit lah Misalnya Kita Iya Mungkin 30 25 Nah Alhamdulillah Donasi terus Masuk Masuk Yaudah Sampai sekarang tuh Kadang kita bagiin Kadang Sehari Bisa 500 Bisa bisa 500 Itu Udah ada donator Kadang udah donator Ngasih Ya kan 500 lebih Jumat Jumat itu Kita penyaluran Paling banyak Yaitu Jumat Ahad Gitu Saya udah ngeliat Yang mana kesannya Ya Alhamdulillah sih Kesannya Masya Allah ya Saya rasa Sembaga kemanusiaan yang besar Seperti BWA juga Mau rendah hati ya Memberikan ilmunya ke kami Gitu ya Misalnya mau merangkul kami Yang dulu masih kecil Gitu ya Mau komunitas-komunitas kecil Bahkan Alhamdulillah Nama kami BWA Senabung ada juga ya Di Daftar Brosur Kata Program-programnya BWA Gitu ya Padahal kita masih kecil Gitu ya Alhamdulillah sih Berkat BWA Semuanya kerja bersama Yang tadinya masih komunitas Jadi yayasan Ya semoga sih BWA Bisa terus Mengajak Komunitas-komunitas kecil Gitu ya Amin Mungkin dulunya Seperti Senabung Dulu kecil jadi besar Amin Bisa terspirasi Bisa Kerjasama Dengan BWA Jadi jangan takut Buat kalau diajak Kerjasama donasi Insya Allah Amin Nah teman-teman Sekarang kita sudah bersama Anak-anak Daripada Yang tinggal di Lokasi Apa namanya Pemukiman sini Jadi Tim Senabung Indonesia itu Tidak hanya membagikan Nasi bungkus Per orang Tapi juga membagikan Susu Seperti ini Susu ini dikhususkan Untuk anak-anak Gimana Senang gak Perasaannya gimana Senang Ini namanya siapa Putra Putra Kelas berapa Kelas Satu Kelas satu Udah bisa surat apa Ngajinya Ngajinya udah bisa surat apa Surat pendek Al-Fatihah bisa gak Bisa Bisa Terima kasih Senabung dan BWA Semoga Diberkahi Allah Terima kasih banyak Pada BWA Yang sudah Mau bersinergi Dengan Senabung Indonesia Semoga Kerjasama ini Tidak berhenti Sampai disini saja Terlanjut lagi Untuk program-program Wakaf air lainnya Ataupun Wakaf lainnya Dan semoga Program Wakaf air Bersih ini Bermanfaat Untuk warga Di OEKAM Nusa Tenggara Timur Bye-bye Bye-bye